Berapa jumlah cabainya inget gak waktu masak waktu bikin? Kayak nih, 250 cabai deh! Wow! Santi setiap hari kalau makan gitu, sambalnya sebanyak itu! Iya! Liatin game! Nasnya gak keliatan loh! Halo teman-teman, sehat-sehat selalu dan bahagia selalu buat kalian semuanya yang sedang nungguin vlog terbaru Omay Faridah Nurhan! Sekarang fruitnya sudah sangat lapar saatnya makan besar-sules awar-awar! Oke geng, video kita hari ini bakal ambiar-abiar banget karena ada giveaway! Ada hadiah dan ada bintang tamu buwes suami istri! Dan ini bintang tamunya itu sudah teman-teman request kan dari zaman A sampai dengan Z Katanya gimana ya kalau Kak Rida itu collab dengan Mbak Canti? Pasti videonya wawar! Sekarang kita langsung datangkan bintang tamunya Monggo! Tarik! Boom! Wawwwwww Wawww Yang cowok di tengah deh! Siap! Oh, udah Mbak Pernil aja di tengah! Masa sih? Monggo! Terima kasih sudah mau datang di dapur termahal di seluruh dunia Ini termahal banget ini nih kalian lihatnya dari kamera mungkin kelihatannya kayak kompornya sebenarnya ini dari Pernian sama Pasi Ini apinya birunya dari laut loh Uya ini 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 batunya bacan dari itali dari itali berangkat yang 4 pagi tadi ini tukangnya aja yang ngerjain orang Amerika ini dari itu Himalaya dari Himalaya sudah dulu ke alunya aku malu sendiri ini Kak Denny how are you Hai sedem banget ketemu sama Rinda sekarang Kak Santi apa kabar Alhamdulillah baik dan aku udah nggak sabar ngundung waktu ini wow itu yang di rumah yang nonton tuh di seluruh muka bumi tuh pas gini-gini sekarang katanya gimana ya kalau dua ratu capek berkolaborasi woi ini bener banget dua-duanya sudah makan pedas di konten-konten luar biasa aku kalau nonton kontennya Kak Santi itu pengen tak begini kok aku nggak diajak nggak diajak nggak diajak hahahaha wah ini kayaknya cabe semua bikin apa ini Kak Rida ini bikin menu apa nih Kak Rida iya namanya juga di ada dua tamu tuh yang nyobainya berapa jumlah cabenya inget nggak waktu masak waktu bikin kayaknya 250 cabe deh woooooh ayo tangannya mana ini kalau pedas-pedas diajak ada gue jadi juridya aja sini jangan cerewet nah Titi Ay sedikit aja segundos aja di scholarship kan the water atau ini uh Tenggorokan gue langsung error jangan manja deh jadi orang ayo sedikit ya nih nggak santin nih ratu cape dari Garut iya bener-bener pokoknya katanya orang tuh kalau sudah makan cape eh gimana tadi gimana tadi cemeng nggak Pak Rida bukan apa-apa lu enak disini nyuruh gue makan beli ntar sore gue kerja oke Kak Denny Kak Santi Rida mau masak dulu mau masakin yang enak tadi sebenernya sudah buatin videonya Kak Denny silahkan duduk disana Kak Santi silahkan duduk disana pacaran dulu atau ngapain gitu oke siap-siap ini belum jadi kok udah enak sih Oh belum ngapain nanti jadinya ya mantap berarti kita sekarang pergi dulu karena Rida mau nyiapin masakan iya kasur beres kan kaca-kaca kasur yes oke geng seperti yang May bilang tadi video kita hari ini tuh mengandung giveaway akbar persembahan dari Mito, Mitochiba, dan Stain Cookware peralatan dapur memasak mulai dari yang elektronik sampai dengan yang non elektronik jadi buat temen-temen yang pingin kembaran seperti Om Evra Nurhan liatin mulai dari air fryer, chopper, rice cooker, oven kayak gini ini ada pengorengan panci segala macem langsung dibeli caranya gimana cek kolom deskripsi terus untuk informasi pemenang giveaway episode 1 episode 2 temen-temen juga bisa cek di kolom bagian deskripsi yang belum dapat giveaway nggak boleh sedih kalian bisa ngikutin episode yang sekarang caranya gimana namanya sama cek kolom deskripsi sekarang Farhan Nurhan mau beraksi ya geng ya masak-masak buat kalian semuanya namanya itu nasi daging pedes kita masak nasinya dulu dengan menggunakan rice cooker dari Mitoch bismillahirrahmanirrahim udah masak deh geng next kakis banget chopping boardnya ada pisaunya ada habis itu disterilkan disini Stain Cookware nih geng geng ini yang membeli daging tanpa lemah udah tak cuci bersih ya habis itu potong tipis-tipis dan potong lagi kecil-kecil kayak gini sudah selesai nih dipotong kecil-kecil udah liatan cantik sekarang kita persiapkan bahan-bahan untuk marinasinya udah omai cuci bawang putih bawang merah ada pala dan ketumbar masuk semuanya sini geng tutup gini rek nih ya biar hidup lebih tenang omai menggunakan chopper dari Mitochiba bismillahirrahmanirrahim selesai deh wuhh ini aja udah wangi liatin geng choppernya omai itu udah beli loh pisaunya makanya cepet banget yahoo tambahkan sedikit garang sentuhan kecap asin nih geng habis itu tambahkan kaldu jamur gula aduk rata seperti biasa pakai hati dan terasa apet setelah dimarinasi kayak gini yuk geng tutup dulu paling enggak setengah jam biar bumbunya merasuk yuk geng yuk jam pertama sudah dan sekarang jam kedua come here omai memang membuat sambal siramannya penggorengannya seperti biasa stain cookware oke geng ini adalah bahan-bahan untuk membuat sambalnya untuk informasi lengkapnya omai nanti bakal tuliskan di kolom bagian deskripsi ini ini sudah agak-agak setengah matang gitu geng sekarang omai mau masukkan tomatnya potong-potong dulu yah lihatin pisau ku ini loh wajam banget lihatin yes bahan-bahan sambalnya udah matang karena ini banyak yang menggunakan chopper yang gede yuk geng lihatin misaunya ganda tiga masukkan lagi ke sini wuuh ini baru mau ngeracunin tamu nih rek nah sambalnya masukin yuk seperti biasa kita tambahkan garam habis itu kita tambahkan gula secukupnya and then last but not least omai punya kaldu jamur kalau temen-temen mau tambahkan terasi mau silahkan ya aku takut Kak Santi gak makan terasi rek tutup jatuhkan ke sini bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohim kelar sudah cobain dulu rek cobain dulu rek bismillahirrohmanirrohim wow what this kita goreng dagingnya gunakan api besar jangan lama-lama kilat banget angkat dan ini udah mateng geng gorengan kedua aduk rata gini sudah mateng cepet banget gilat kan ini ada sejarahnya nih Kak gimana sejarahnya gimana sejarahnya dulu Rida kuliner sematin ke Surabaya jam 8 malam dari Surabaya ke Situarjo naik taksi sampai sana hampir jam 11 malam ternyata warungnya nutup ya balik lagi ke Surabaya dengan sedih-sedihku yang gak jelas gitu Kak jadi sengaja ke Surabaya tuh pengen konten ini tahunnya nutup besoknya udah ada di bandara di telpon sama yang punya warung Kak Rida kami sudah siap katanya waktunya pulang padahal terus ini ada hadiah dari Farida Nurhan ikhlas dari Lubukati yang paling dalam nanti kalau yang nonton yang punya makanan gerobak usaha makanan warung-warung kecil gitu bikin menu seperti ini nasi daging pedas aku bakal datang ke warungnya tak review secara gratis tanpa berbayang wow nasi dikasih daging disiram pakai sambal udah gitu aja kalau masaknya bener enak rame itu nanti warungnya sekarang Kak Deni ya kita kasih ya kita ambilin ini menu bikinan Mbak Rida nih? enggak dan aku pertama kali ini bikin ini enak jadi nasi daging namanya nasi daging pedas nah ini kayaknya bumbunya ini banyak ketumbar ya ketumbar bawang putih bawang merah gitu-gitu doang Kak basic banget bumbunya nah ini sekarang racunnya biasa aja dong Kaknya dikit aja kan? siap dikit aja kan? dikit aja oke mau lagi? udah cukup cemeng lagi ya Kak ya? satu setengah sekarang 400 cabainya waduh kalau Kak Santi coba cabainya wooo mantep 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 temenin Kak Santi siapnya tarik tarik gagingnya mana ini? oh iya sampe rupa aku rek rek kita cuci tangan monggo kita awur awur emploo ngerti enggak awur awur mplopo? apa di aduk aduk iya di aduk aduk terus dimplop monggo Kak oke ini toppingnya ya ada pete sama sayur hijau sayur hijau monggo biar lebih seger lagi nah ini aku pakai jeruk ya barem barem ini tuh uuuuh 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 ya bes aku dua juga deh Kak hehehe nyiru-nyiru aku satu aja uuuuh mantep ah dibalurin dulu tuh sambalnya biar nyampur sama eee daging daging dan juga jeruknya tadi uuuuh mantep bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim bareng ya Kak bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim enak enak banget ini nasinya panjang-panjang ini kacang panjang apa nasi ini? nasi basmatin sambalnya mama jangan enak 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 di awur-awur tunjukin ke kamera dua Kak tuuuu enak Denny enak 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 banget enak enak padahal udah nggak kena dikenain tapi masih kena ujung-ujungnya kita ketengaja kalau gitu sini-sini kak sini kak awur awur itu dagingnya justri banget ya boleh kita tang-tang ratu cabai tambah sambal jahat juga ya jenengkan sendiri tambahin lagi dikit lagi biar yang nonton semakin seneng ini petenya tak siram sekalian nunggu pete mentah lagi ya kak ya kak santinya tak bantuin ya waduh pake pete pake dagingnya jangan lupa di awur awur kok lagi kak ini petenya enggak ada lelaknya alhamdulillah ya petenya segar banget masih muda manis kak santinya setiap hari kalau makan gitu sambalnya sebanyak itu kak santinya enggak kelihatan loh ya Allah bismillah monggo hmmm hmmm ganti anggrek ini kak ini daun apa baby spinach dengan makan sama-sama bulatnya aja wuuh enak udah tak cuci jadi udah dibalutin gini ya iya kari dak di awur-awur Aku nonton jenengan Kau pengen makan disini lagi gak? Pengen Aku jadi pengen resepnya ini Nanti saya kasih tau ya Ngeplok ya kak ya Monggo kamera dua kak Ayo Ini buat sahabat oma yang dirumah Menurut kak Santi nih Kalo nanti ada yang jualan kayak gini Dijual satu pideng 12 ribu aja Udah oke gak? Oke banget Pasti antri yang beli ya Langsung buat ya Iya Spesial hanya untuk jabu ditapek dulu geng Belum bisa pergi jauh-jauh omanya ya Masih bapak KM ya Ayo kak Santi loh aku kepedesan Dengan kuat banget ternyata ya Itu ya darah garut itu gitu ya? Luan pedes ya? Luan pedes dan pedesnya memang mainnya rawit Kalo di garut Oh gitu Uh Mangat mplok Makanan nasinya masih anget-anget gini ya Makanan kalo enak sambil lupa kropok Aku tambah sambelnya ya Udah tinggal segini nasinya Sambelnya udah mau abis Boleh kan? Boleh banget Takjub gue Keren banget tambah pedes ya kak Masya Allah ini nikmat sekali Makanya mampai nambah-nambah Enggak silahkan Kerupuknya Ya Allah Nah Terlagi kak Maaf Baik banget Kasih sambelnya Giling ya kak Santi ya Aku enggak abis re Laku-laku gitu aja Sama tambah petai boleh? Boleh Eh Maaf ya Kok orang? Tuh ya tamunya ya Gak bapak Kalo tamunya gitu aku seneng Daripada yang cimi-cimi Yang banyak kak Tuh Disendokin pake terupu Ayo kak Ayo Ayo Tau enggak Di bedeng kita tuh enggak ada nasi Dinyalai Sambel semua Tuh Sambel semua Dan itu bisa habis ya dengan? Habis Aku tuh makannya banyak Sebenernya ya Terus nyuapnya gede banget Gak apa-apa Gak boleh jaim ya kak ya Enggak boleh Jaim-jaim Eh Kak Santi aja Ya Liatin Nasib jari-jari kita Ntar ini bedengnya nih orang Jawa bilangnya Panas ya ntar deh Ini gak bener Gak main-main ya Wah Kak Santi terus aja ya Liatin Nih udah di aur-aur nih Tinggal di emplok tapi di Kasih kerupuk dulu Aduh Bismillahirrahmanirrahim Oh Takut-takut ngeliatnya Hmm Hmm Yang punya channel angkat tangan Suapan terakhir Suapan terakhir ya Nah Udah sakura Ayo Jawa Gini suapan terakhir Hei kak Alhamdulillah Rabil Alamin Cincik mati banget makananku Enak banget bis Nah Hmm 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 Luar biasa Masakan yang omai Enak banget Oh iya 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 gini ya Aika gimana tadi masakan ku kak Nikmat juara Enak banget Dagingnya juicy banget terus sambalnya pedes nampol ya pedesnya juara petenya seger banget bener-bener super seger jadi pasti gitu masih ada manis-manisnya gitu ya Allah Alhamdulillah belalamin ini tanganku sudah wet jangan Kak Santi terima kasih sama-sama Omai terima kasih banyak udah dimasakin biasa enak banget semoga Kak Santi enggak kapok enggak main kesini lagi enggak nanti Omai ditunggu main kerumahku ya masakin di rumahku mau gak dan berenang-renang di kolom berenangnya yang gede itu mau mau dikasih kamarnya yang gede itu boleh-boleh nginep semalem boleh Oh baik banget sih Oh aduh ampun once again yang mau warunya tak datangin dengan menu nasi daging pedes dan tepat giveaway langsung cek di kolom deskripsi aku ngomongnya sudah nggak jelas karena aku sudah kepedesan tapi selfie deposit tonton terus keseluruhan namanya ngeplok ngeplok di video selanjutnya setiap hari Senin Rabu Jumat jam 7 malam hanya di channel kesayangan kita bersama Farida Nurhan doyan ya samian ya uh enak sudah dulu Kak ya nih yang nanya aku makan beras apa yang panjang-panjang beras India beras-beras mati biar yang nonton nggak bosen aku makan beras jagung terus belinya di toko India atau beli online ya banyak sekali merek-mereknya tuh ini katanya bagus buat kesehatan badan katanya belum kebuka nanti dipecat sama Mitojiba biar hidup lebih tenang dan gampang Omai menggunak tebalik bu Haji kenapa Kak? kok gorengnya nggak boleh di syuting Kak? minyaknya udah 2 tahun ya aku pakai jelanta ini masih bagus yoh ini di syuting beneran? enak Cia